Aku tuh gak nyangka, akhirnya salah satu wishlist aku, no, kita, bisa tercapai di tahun ini. Kenalin, ini temennya sama aku, namanya Al. Ini tuh berawal dari mimpi kita berdua untuk traveling yang jauh sebelum salah satu dari kita nikah. Kita rencanain ini bukan yang cuma satu atau dua tahun lho, tapi empat tahun. Namun, Januari 2020, tepat sebelum pemerintah ngumumin status pandemi corona, rencana awal kita pergi ke Singapur sebetulnya. Sampai akhirnya pemerintah Singapur menyatakan lockdown. Kita kubur mimpi kita, tiket pesawat yang terlanjur kita beli akhirnya terlaksa di refund. Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi. Kedipu, kloos, kloos. Kedipu, kloos. Kedipu, kloos. So, sampai enam hari ke depan, perjalanan Cegel-Cegel ini dimulai. Perjalananku dimulai dari kota Tasik sampai di Suta sekitar jam 3 pagi. Nah, ini bareng bawaan aku ada koper buat kabin, jadi aku ngga pesan buat bagasi. Dan ini aku bawa backpack. Mudah-mudahan bisa masuk lolos ya. Sebelum masuk ke security check, Biasanya aku isi perut dulu di minimarket 24 jam. Lumayan, kalo perjalanan lebih dari 2 jam. Soalnya beli makan di pesawat kan harganya... You know what I mean kan? Bukan dulu, guys. Nasi bakar, harganya Rp40.000. Lihat penampakan nasi bakar harga Rp40.000 di bandara. Sekarang ini kita bakal pergi ke Zatman. Tapi transit di Kualumpur. Itu jam setengah. Buat yang belum pernah pake pesawat, aku share dikit prosesnya ya. Pertama, kita harus check-in dulu. Minimal 2-3 jam harus ada di bandara sebelum jam keberangkatan ya. Habis itu kita bakal dapet boarding pass. Lanjut ke imigrasi. FYI nih, dari sini kita dilarang ambil gambar. Nah, yang kamu siapin itu adalah berkas e-ticket hotel. Biasanya sih bakal ditanya dalam rangka apa kesana, sama siapa, berapa hari. Jawabnya santai aja, jangan panik. Jangan lupa kasih senyuman yang paling manis. Terus ke security check. Barang bawaan kita bakal diperiksa untuk menghindari barang-barang yang mencurigakan atau dilarang. Terakhir nih, cari lokasi number gate kita. Dan baru deh di situ bisa masuk pesawat. Kita nih selalu kesusahan angkat koper ke kabin. Untungnya ada orang baik yang bantu kita. Kita that. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Sampai jumpa. Jangan lupa, jangan lupa. Bapati, jangan lupa. Ya kita sudah sampai di Clia jam 10.45 Terus sudah transit kita bakal langsung check-in jam 12.45 Airport Clia ini tuh luas banget, dari arrival sampai keluaran imigrasi tuh jaraknya jauh-jauh Kita harus rajin-rajin nanya supaya nggak kesasar, salah-salah malah ketinggalan pesawat Tapi semua itu terimaafkan karena interior dan arsitekturnya tuh bagus-bagus Adem bersih, tung-hitung cuci mata ya Ini Airport Terminal 2 KLIA Kalau dibandingin dengan Soekarno-Hatta, jauh Mumpung gratis nih, hehehe Suka penasaran pengen nyobain headphone-nya Sony Mantep banget bassnya, aduh Kelihatan nggak ekspresi mupeng aku ini Hehehe, kalau aku bawa ke Indo, kena belakang cukai berapa ya? Cokat banget Harganyaaa Rp 1.500 Rp 1.500 Get L18, jauh sekali Mau cari makan Aku ingin salad Bukan makanan Malaysia Ini adalah poni jirik Jirik harganya Rp 5 ringgit Cantik sekali warnanya Seperti anak ayam Hehehe Mau makan ini berdua BTW kenapa sih Vietnam? Mungkin bisa dibilang Vietnam ini salah satu destinasi yang underrated Tapi justru sekarang dia tuh jadi salah satu negara yang jadi favorit untuk turis Menurut aku, Vietnam tuh tiap kotanya unik-unik Negara esen mana sih yang ada selajunya? Yap, Vietnam Tapi di kota sapanya aja ya Ya, sekarang mau ke Danang dari Kuala Lumpur Tiap di pesawat, aku gak pernah lupa buat pasang airport dan fitur noise cancellationnya Kenapa? Biasanya telinga kita bakal pengang selama di ketinggian Dan itu efeknya lumayan lama Sampai berjam-jam bahkan Sampai setelah kita landing Airport Danang ini meskipun di kota kecil Tapi arsitektur dan interiornya bikin jatuh cinta Midwest Dawah ke atas rane 2 vegan 2 atau 2 3 3 4 5 We have taxis and bus How to get to the bus? I don't get, I don't have information about this You can ask the tourists by Okay, thank you Sekarang PR kita adalah bagaimana Caranya untuk keluar dari bandara ke kota Danang ya Kita harus cari informasi dulu Kita cari informasi kemasnya Gimana caranya keluar airport Intinya dia ngasih pilihan antara pakai bis atau grab Ya, i think it's far too far Oh, so i stop Awalnya kita mau yang lebih murah pakai bis Tapi dia bilang rute bisnya tuh jauh Jadi kemungkinan bakal lama Dia saranin kita pakai grab aja Waktu dicek di aplikasi Estimasi ongkosnya tuh sekitar 75 ribu Vietnam dong Thank you so much Setelah mencari informasi Katanya kita bisa pakai dua cara Yaitu pakai Apa namanya? Grab Sama abis Kalau pakai abis Pusing lah Karena 73 ribu orang show Hahaha Diaya gaknya 75 ribu dolar Vietnam dong murah cuy Tiba-tiba kita disamperin driver grab Meskipun orang-orang Vietnam itu ramah-ramah Tapi disini terkenal juga streamnya Ragu sih awalnya Tapi abis dia jelasin Total ongkosnya tuh 150 ribu Vietnam dong Itu udah termasuk airport fee katanya Kamu dari Malaysia? Tidak 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 Jadi yaudah Gila lah kita Lagian Gak malah banget kok Gak nyampe 100 ribu rupiah malah Oh tidak It's hot season? Ya Ah oke Ya kalo di Vietnam tuh dia sempirnya di kiri Berasal di Eropa ASEAN Football Thailand Nomor 1 Indo Vietnam Vietnam Nomor 3 Hahaha So yesterday We We had a match Right? Yeah Was it ASEAN Eh no Asian Cup? ASEAN 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 Indonesia Australia Yeah We beat Australia Australia Yeah Oh you watch the match? Yeah I view Oke Oke Ya sudah sampai di hotel ASEAN Kita cepet dari airportnya ke hotel Thank you 6-8 menit begitu deket banget Sekarang kita mau check in hotel Aku mau rekomendasiin kalian yang mau traveling ke Danang buat stay disini Bukan cuma murah tapi interiornya bagus Servis dan hospitalitynya juara We will go to Banahil Banahil Yeah Tomorrow How to get there? Wait, do you have the car? No No, we have the car From here and go to Banahil And Banahil come Okay So great Karena besok kita rencananya bakal ke Banahil Kita tanya bagian front desknya cara buat pergi kesana Ternyata ada layanan private car dari hotelnya buat kesana Thank you Enjoy your stay Thank you Liat Kamar sebagus ini per malemnya gak nyampe 400 ribuan Dibagi dua gak nyampe 200 ribu per orang Udah dapet bathtub lagi Yuk kita mau cari Uang Cari uang Namain Cari uang Nuker uang Nuker uang Sini kotanya bisa terbilang sepi Sepi beda dari Mungkin karena bukan ibu kota Dapat kotanya Sangat Quiet Dan Jauh dari Kebisingan Kalau misalkan mau Escape from the reality Bisa ke Danang Hello Ya, hi Leo Ya Yes Daripada rebahan di hotel Malamnya kita manfaatkan untuk berburu kuliner di night market Aku lupa hari ini tuh hari minggu Pastinya jalanan rame banget So far sih first impression aku kotanya rapi dan bersih Sebenarnya Kita sekarang lagi ada night market Jadi Haleo Haleo Jadi ada dua Ada Haleo Satu lagi ada Sontra Cuman yang Haleo lebih eksternya Jadi kita kesini aja Jadi kita cari makan Makanan untuk makan malam hari ini Di sini banyak banget pilihan kulinernya Tapi yang bikin sedih tuh kebanyakan mengandung You know Pig Alias Babi Jadi kita harus pintar-pintar cari makanannya This is the spring roll I've been crafting for Nah, coba Spring roll asli dari Vietnam Isinya tuh kalo gak salah ada udang Latest, bihun, dan banyak sih Kalo tanpa bumbu itu rasanya kayak plain aja Tapi kalo tambah bumbu ini Jadinya asin Di lidahku tuh asin banget malah Aroma bumbunya berasa nyium seafood Gue rice pepper versi goreng Dragon fruit Kamu? Sekarang mau ke Dragon Bridge? Beda sama Helio, Sontra Market ini tuh lebih luas dan rame Lebih banyak pilihan belanjanya juga Lihat, ada seliku kaos Kaos Mario Bros Doraemon Untuk? Lihat-lihat, aku akan menunjukkan skill bernegosiasiku yang tidak seberapa itu How about 260? You keep 260, okay? 270 70 Okay lah 70 Beli tapi gak bayar Seseorang spesial Seseorang spesial Yang suka One Piece Oh tidak, aku punya 500 Oleh-oleh pertama Yuk kita ke bir dulu guys Ya kali Kita juga bisa beli oleh-oleh dan souvenir Nah dari Sontra Market Itu ke Dragon Bridge tinggal jalan doang Jadi udah makan di Sontra Terus nungkus sampai jam 9 Karena show-nya mulai jam 9 Malam Jadi akan mengeluarkan Mengeluarkan Sesuatu lah Nah yang show-nya ini tuh Cuman weekend Hari Sabtu dan Minggu doang Dan kebetulan Alhamdulillah kita sampai disini hari Minggu Jadi dapat show-nya langsung Jembatan ikonik berbentuk naga Menyimpulkan kekuatan dan kemakmuran dalam budaya Vietnam Lalu lintas di sekitar Dragon Beach Bakal ditutup sementara sampai show-nya selesai Si naga bonar ini tuh awalnya dia ngelaurin jurus api beberapa kali kan Nah di akhir show dia malah ngusir kita dengan gas air mata yang bikin rusuh sejalanan Lama-lama aku bisa jadi duyung nih Oh iya kita kan udah sell private car tuh Nah besok kita bakal ke Eropanya Asia alias Bana Hills See you in the next vlog ya Aku mau ngeringin badan dulu